tidak apa-apa tidak apa-apa tidak kita obati ya baik-baik kalau berontak seperti ini kita baca salawat dulu ya kita baca salawat benar-benar kita jauhkan dari penyakit kita jauhkan dari ibadah kita jauhkan dari segala yang tidak kita inginkan Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa askili zalimin bi zalimin Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa askili zalimin bi zalimin wa akhrizana min baynin salimin wa ala alihi wa sabihi ajma'in amin 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 ayo pak kayak gini langsung pada ke ini saja ya Bapak dari mana Bapak ini dari Jakarta terus mengobati anak saya mengobati anak kenapa anak-anaknya karena dia ini itu payudaranya kadang-kadang besar kadang-kadang kecil lagi kadang-kadang besar kadang-kadang kecil maksudnya besar semuanya apa kayak mana tiba-tiba iya tiba-tiba terus 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 itu jadinya anak saya itu kan ada yang mau dia mau dilamar sama itu tetangga gitu terus saya nggak boleh sama saya kenapa nggak boleh karena dia itu orangnya suka minum mabok gitu pausad orangnya nggak mau kerja nggak mau bertanggung jawab terus sama bapak ini nggak boleh anak saya sama dia eh lama-lama anak saya kesakitan pausad malamnya saya kesini denger dari tetangga ya pausad saya dari tetangga itu katanya yang suka membatin ini kesana aja katanya ke daerah maja katanya gitu siapa namanya ada di situ namanya timmercon katanya iya bapak tahu dari tetangga bapak iya terus 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 bapak sini ternyata timmerconnya bapak guruku ada sedang mengembati biasanya kan ada santet-santetnya juga ya mengembati kalau selagi guruku sibuk dan aku pun diutus sama guruku tadi sudah datangi perempuan yang sama bapaknya yang katanya yang kena santet bapak kan bicara di adik-adik pula ya dan adik namanya siapa adik namanya intan intan bingung bapak juga kadang-kadang bapak ini ya Allah semoga adik semoga dari jauh yang lainnya sejak ini sudah berapa lama baru satu bulan satu bulan ini sudah mulai itu sakitnya tuh kayak mana sakit atau tapi sudah diperiksa ke dokter gimana sudah tidak ada penyakit saya yakin sudah dokter ya takutnya ada mohon maaf amit-amit bahwa ya takutnya kan ada penyakit di payudaranya takutnya kenapa itu sehat katanya sehat ya sama sekali sudah diperiksa udah nama dokter nama saya sebelum ke sini saya periksa dulu takut ada tumor gitu ternyata normal katanya papanya makanya Bapak bingung baik-baik tidak boleh berapa adik namanya intan apa yang dirasakan itu apa yang sakit sekali apa yang sakit sekali apa jadi apa-apa cerita saja kepada aku ada jangan takut adanya juga jangan apa namanya jangan ragu juga ceritakan saja nanti aku bantu semuanya sakit semuanya sakit memang masih pacar seperti ini apa memang kamu sudah berubah dari dulu atau kayak gini ya baru-baru itu di dalam jalan ini biasanya orang yang pintar bau Ustaz ya orangnya cuma dia sejak dia mau ada yang mau melamar berubah gitu bau Ustaz kalau memang dia ini kepanasan berarti ada aura-aura negatif Pak ya ambilkan air di sana kalau apa panas ada panas mau kobati biar kesembuhan pula ya tapi adanya ikuti aku nanti ya masih ada di dalamnya tidak apa-apa tidak apa-apa coba banyak istighfar jangan ikuti setan-setan disitu di badan kamu kenapa sejak ada yang melamar itu iya sejak ada yang melamar terus dia begini tiap hari dia suka ngamuk-ngamuk gimana ya kadang-kadang ngamuk terus-terus ketawa-ketawa saya juga sampai merinding di rumah saya awalnya lain tapi ini kayak macam-macam busuk busuk kadang-kadang busuk tidak-tidak ada yang takut ibunya sampai pingsan ibunya dimana dirumah dirumah enggak ikut astagfirullah coba baik kok sebentar ya Pak ya iya Pak Ustaz ada yang mau sembuh tidak kalau mau sembuh nanti kita obati bapaknya kan kasihan sama ada ini iya kan cuma dipegang saja tidak dibakar tidak diapa karena dalam tubuh ini ada aura negatif kita buat ada ini ada yang mengisi ada yang mengirimkan itu berbahaya lebih kita obatnya kita buang jin-jinnya kita buang kesehatannya makanya ada itu banyak-banyak istighfar banyak-banyak berjikir sholat juga lima waktu ya mau kau obatnya tidak biar biar peyuk daranya tidak besar nantinya udah tidak bu ini ibu khusus kekali mau nantinya besar pecah nanti bahaya pula kan sakit kan adeknya kalau setiap kumatnya sakit tidak sakit makanya mungkin ada gombel adenaya ya atau gombel nanti berbahaya kita obati saja ya sudah mau ngapain kita obati ada tidak obati obati tapi memang ada perlawan terus siapa iya baik-baik-baik Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullah siapa kau tidak siapa kau siapa kau siapa kau siapa kau siapa Hai kok kasihan adek-adek ini jangan kau ganggu-ganggu eh jangan kau ganggu-ganggu pergi dari sini kau disuruh siapa kau tanya kau tak perlu tahu jangan sampai nanti nanti aku bakar kalau disuruh siapa kau berbicara dan jangan sampai nanti aku nanti kau ini ku bakar dengan air kerumah surang dorong dan madu kau ganggu adek ini kau ganggu badannya ini kau buat badannya membusuk kau tanya membesar siapa dia nolak nolak cowok yang mana Pak itu dia mau sama dia dia mau sama dia ya Oh berarti kau disuruh sama iya iya apa alhamdulillah alhamdulillah mau kerjasama dengan gue kalau tidak dikebakar kau ini ya Allahumma salli ala Sayyidina wa asgili zalimin zalimin wa krizna min baylil salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'i mau dia atau tidak kalau kau berontak seperti ini ku bakar kau kalau kau berontak tidak apa-apa ini denger baik-baik lebih baik kau pergi sekarang daripada nanti kau ini ku bakar tidak mau ya oke kau kasian ini badannya kasian kau ganggu-ganggu setiap hari kau ganggu-ganggu setiap dia mau tidur kau ganggu dia setiap istirahat kau kembali ke sana kau sudah berbeda dengan manusia paham kok betah di sini apa mau lempar koko api sana mau sampai kapan kalau di tubuh ada ini aku tanya kok mau selamanya kalau kok selamanya ingat baik-baik aku teman-teman di sini kesian keluarganya kesian adanya lebih baik kau ini masing-masing saja ya kau di di alam kau ya ada ini di alamnya ada ini jangan kau buat ganggu-ganggu dia kembali saja kau sana dia dijaga udah beberapa ini pak beberapa apa namanya beberapa makhluk yang dikirimkan tidak tahu dikirimkan dengan orang lain karena tidak ada yang suka karena dia benci kepada adik dan keluarga Bapak nanti air karamah ini bisa Allah kita bakar satu persatu karena bukan cuma satu saja banyak bukan cuma satu saja nanti kita kita bantu Pak tapi kita baca salat barang-barang saja Pak ya dengan air karamah-barang ini Bismillah ya Allah Masulullah Sayyidu terima kasih terima kasih terima kasih kembali ke alam kau kembali kesana jangan sampai nanti kau kuhanguskan disini paham kau buat mbaknya ini membusuk kau buat mbaknya ini yang membesar berisik-berisik apa kau yang berisi disini masuk ke sini tak akan bisa lolos dari sini pergi dari sini cepat tidak mau Allah tidak apa-apa itu Pak Pak tidak apa-apa Bismillahirrahmanirrahim biarkan saja dari begitu sudah kemarin tidak apa-apa Pak ini kan dia begini tiap hari teriak-teriak juga di rumah iya tiap hari kadang-kadang bimu apa juga kadang-kadang ibunya yang nangis terus ibunya yang nangis terus iya setiap Allah Allah wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa rahmatullahi wa sallam wa sallam memang pausat yang mau sama dia itu sama anak saya itu ya yang melamar anak saya saya dengar-dengar dari tetangga memang dia itu kadang-kadang dia berburu sama dukun-dukun itu dukun dukun santet kayaknya pausat itu biarkan saja dulu tidak apa-apa kemarin biarkan saja dia mau kayak gimana kayak gimana kita tengok sampai dimana coba jin-jin dan setan-setan yang masuk dalam tubuhnya kalau memang dasarnya mereka tidak mau keluar kita binasakan iya pausat jadi sudah berburu sama jadi sudah berburu sama saja pun tidak sembuh iya astagfirullah saya pernah mau ke dukun saya bingung katanya jangan ke dukun kata itu saudara-saudaranya udah saya dengar-dengar dari keluarga situ tetangga ya udah katanya kamu kesana aja katanya ada ustad dimana kata saya disana daerah rumah aja katanya yang namanya timmercon katanya gitu sudah mbak nanti bantu aku pegang dari belakang aku dari sini ya kita berarti kita keluarkan semua kita keluarkan giginya eh pak bangunkan anaknya pak dengan anaknya bertiga kayak anak kecil ini iya sudah bangunkan pak bangunkan disitu ada dudukan dudukan iya dari belakang sebentar bangun suruh suruh maju maju adanya maju sudah disitu sudah ya kalau dia ngamuk bapak pegang insyaallah biar ketaburi garam asma pula ya karena ini manfaatnya luar biasa pak garam asma ini buat mengusir jin setan dan telur dan yang lain-lain iya bismillahillah iya 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 pegang pak esap-sap ya iya 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 mau kelemper ke gua ramas pokok luar kau dari bedanya-bedanya pegang pak pegang Bismillahirrahmanirrahim Pegang Pak Pegang Pak Pegang Pak Ini tidak apa-apa ini Pak Tidak apa-apa pegang saja Bismillahirrahmanirrahim Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah Doangkan Pak Adek pusing Ya Pusing Bisa bagaimana, tidak kamu Bismillahirrahmanirrahim Bapak peł contribat Bismillahirrahmanirrahim Pak pegang lagi pak Pegang lagi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kalau dia mengamuk Bapak pegang ya Mauku Semprot di dengan RK Masud ann después dan Bismillahirrahmanirrahim Allah Astagfirullah Allah Alhamdulillah Keluar kau Ayo cepat Kalau kau tidak mau keluar, kau habis Cepat keluar kau Cepat keluar Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Asgili Zalimin Bidzalimin Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Asgili Zalimin Bidzalimin Wa Akhridan Bidzalimin Bidzalimin Wa Ala Ali Wa Sambih Ajawin Apa-apa-apa-apa-apa? Bidzalimin Bismillahirrahmanirrahim Allah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Hai istighfar tidak istighfar Astaghfirullahaladzim 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 ya disibar ya jangan kau ikuti jangan kau buat ngelamu disibar cepat kau kasihan sama keluarga kau kau kasihan sama ayah kau ayo disibar kasihan sama ibu kau di rumah kok sakit begini mereka peduli sama kau jangan jangan kau ikuti jangan kau turuti kalau ada bisikan-bisikan setan tinggalkan saja banyak-banyak istighfar istighfar astaghfirullahaladzim cepat istighfar istighfar astaghfirullahaladzim istighfar istighfar astaghfirullahaladzim coba aku tengok matanya pegang pak matanya masih ada tidak ini istighfar astaghfirullahaladzim diam kok diam kok diam pegang pak tangannya pak astaghfirullahaladzim istighfar cepat istighfar istighfar cepat istighfar astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim istighfar astaghfirullahaladzim 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 biarkan dia istirahat sebentar pak tidak apa-apa begitu saja teruskan kaki kau tidak apa-apa alhamdulillah insyaallah pak dengan izin Allah pula anak bapak ini tidak apa-apa anak luar biasa sekali dari kamaraman sahabat dia ini apa pula ya yang mengirim dari beberapa orang pak jadi tambah-tambah si adanya pun melamun tambah-tambah anak bapak ini banyak pikiran banyak permasalahan dan alhasil si setan dan iblis dan jin itu masuk ke dalam tubuhnya dia gampang sekali dirasuki gampang sekali dikuasai makanya sudah aku bilang kan banyak-banyak istighfar banyak-banyak bersolawat biar setan ini tidak mengendalikan tubuh kita biar setan dan iblis ini tidak bisa menguasai tubuh kita kalau kita setiap hari itu sebut asma asma Allah tidak akan masuk dalam tubuh kita berzikir yakin kepada Allah kita kepada Allah minta ampun kepada Allah makanya jangan sampai nanti turang lagi tapi insyaallah dengan santanya ini sudah kekeluarkan dengan garam asma jin-jinnya ini sudah kekeluarkan dengan air kermasunan bonang dan iblis-ibli saya sudah kekeluarkan dengan kulit kijang ini insyaallah Pak tidak Pak Ustaz begini ya saya pengen buat jaga-jaga di rumah Pak Ustaz tidak apa-apa Bapak pegang kulit ini aja pegang garam asma saja nanti Bapak ini bawa empat ataupun lebih Bapak taruh saja di sudut rumah depan dua dan belakang dua tapi setiap sudut setiap sudut kiri depan satu kanan depan satu kiri belakang satu dan kanan belakang satu jadi empat sudut itu buat menjaga garam asma ini buat menjaga dari semuanya termasuk ada setan yang mau ke rumah kita pula ada jin ataupun santet yang mau datang ke rumah kita kalau sesudah ditanamnya garam asma ini itu sudah dilindungi atas izin Allah ada pun Bapak juga mau pegang kulit kijang silahkan bisa ini kulit kijang juga dibawah dan bisa juga kulit kijang ini ditaruh di rumah buat jaga-jaga juga buat jaga-jaga juga yakinkan diri kita sama Allah Bapak mau dibawa boleh silahkan karena ini juga buat bisa menjaga diri buat bisa juga menjaga tempat tinggal buat menjaga juga tempat usaha buat menjaga juga anak istri dan yang lain-lain kalau di rumah Bapak tinggal taruh saja pintu depan pintu depan di atas Bapak taruh saja Insya Allah itu tidak akan ada terjadi apa-apa termasuk yang lain-lain ataupun santet masuk ke dalam rumah kita karena pintunya sudah dijaga ada pun Bapaknya mau membawa ini setiap hari silahkan bawa karena bisa melindungi dari begal, pereman, sajam dan lain-lain penting kita yakin sama Allah jangan percaya kepada benar tapi Insya Allah sereatnya melalui kulit kijang ini Allah lindungi tapi jangan dibawa ke kamar mandi jangan dibawa maksiat jangan dibawa izinah termasuk Bapak ini minum-minuman keras tak boleh pegang kulit kijang terus apalagi Bapak ini mesum dengan yang lain tidak boleh ya astagfirullah ya nah ini luar biasa kulit kijang ini nanti ada pun Bapak juga mau pegang buat anaknya nanti aku kasih sapu tangan asma ya ada sapu tangan asma itu buat menjaga diri buat menjaga diri dari sihir buat menjaga diri dari orang-orang zolim buat menjaga diri dari orang-orang yang tidak suka yang akan berniat jahat kepada kita menjaga diri dari binatang buas menjaga diri dari kecelakaan insyaallah karena sapu tangan asma ini luar biasa di dalamnya banyak sekali asma-asma yang akan melindungi tubuh kita di dalamnya banyak sekali asma-asma ini yang akan membentengi tubuh kita itu sapu tangan asma apalagi anak Bapak ini sudah dirasuki beberapa karena pasti banyak sekali nanti kalau tidak dijaga juga berbahaya coba kita bangunkan saja Bismillahirrahmanirrahim Allah Allah pokoknya kini ada Dek, jangan lupa tidak apa-apa tidak apa-apa tidak apa-apa insyaallah sudah sembuh tidak apa-apa pokoknya saya sama anak saya tadinya sembuh tidak apa-apa adek sudah enakan badannya sudah coba istighfar dulu adek istighfar dulu eh 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 istighfar istighfar dulu cepat nah terus lagi 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 yang keras sudah 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 mungkin dia lemas mungkin dia ini eh kekurat terkurat senaganya terus Bapak apa lagi mau Bapak apa lagi oke saya pengen ini aja ini Bapak kalau mau nanti silahkan Bapak mau apa bawa saja ini buat penyembuhan adanya ini ini boleh Bapak bawa madu nanti minumkan setiap hari contoh boleh madu juga sama bisa mau medis dan non-medis termasuk anak bapak kena telur kena santai juga kena gendam juga dari jarak jauh nah untuk madu ini Bapak minumkan tapi jangan lupa juga setiap minum baca salat bismillah tiga kali banyak salat tiga kali Insya Allah mau Bapak minumnya dicampur dengan teh bisa mau Bapak minumnya dicampur dengan air putih bisa silahkan mau Bapak campur pakai kopi bisa silahkan mau dicampur kemakanan juga bisa ini serba guna yang penting begitu kita mau makan bismillah tiga kali baca salat tiga kali Allah Maksudu ala sedina Muhammad ya ini buat semua manusia juga bisa termasuk yang tua yang muda baik juga anak muda anak kecil juga bisa bisa mencerdaskan otak juga termasuk dan kita pun menjaga penyakit cial ini kan payudaranya suka membesar iya kalau bapak sudah ke dokter tidak ada Alhamdulillah berarti iya berarti tidak ada kelainan dari payudaranya berarti cuma sekedar apa dari sihir ataupun santai Insya Allah sembuh pak amin dan nanti kalau misalkan bapaknya ini ditibawa air kermasulan monang iya biar apa pula biar bapak juga sehat biar bapak juga tidak terkena santai penyakit-penyakit yang lain dan biar istri bapak istri bapak juga sakit di rumah yuk kadang dia suka sakit juga suka sakit juga sakit apa sakit ini sakit apa pak lambung kayaknya sakit lambung iya kenapa sakit lambung ya sudah sekarang kayak gini saja Bismillah kita baca salawat lagi mudah-mudahan kita raterakan insya Allah ada yang tidak apa-apa Bismillah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asgini al-zalimin bi-zalimin wa akhriznaim baynihim salimin wa ala alihi wa sambihi ajma'in amin aminたい dla teman amin ya Allah mudah-mudahan dengan salawat ini kita dilindungi dari orang-orang jahat mudah-mudahan dengan salawat ini kita jauhkan dari penyakit-penyakit mudah-mudahan dalam salawat ini kita jauhkan dari sihir-sihir dan santan mudah Al-abilir selawat ini kita dizehatkan mudah-mudahan dengan selawat ini kita juga dilancarkan di perjalanan dan menunjukkan selawat ini kita juga dikondongkan dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW amin amin Ya Allah sudah nanti bawa ini garam asma nanti bawa Pak ya nanti kalau tidak bawa garam asmanya dan kulit bijang garam asma ditanam di bawah ya sudah tidak pojokannya anaknya sudah sembuh bawa saja dan semua banyak sholat ya Banyak selawat ya Bismillahirrahmanirrahim itulah sahabat itu adalah pelajaran-pelajaran penting buat kita semua itu pelajaran-pelajaran yang dimana pembelajaran buat kita semua jadi hati-hati kepada sahabat semua makanya aku bilang banyak sholawat banyak berjikir banyak juga sholat itu jalani sholat lima waktu minta ampun kepada Allah minta pendudukan kepada Allah biar tidak ada makhluk-makhluk yang mengganggu kita biar tidak ada orang-orang galim yang akan mengganggu kita ya jadi pada sahabat dimanapun berada hati-hati juga kepada oklum-oklum yang tidak bertanggung jawab kalau ada oklum yang mengaku mengatasan kibetan jangan dipercaya di sini ke pertanyaan ke pasal semua kalau sahabat ingin menghubungi kibetan silahkan tinggal sahabat simpan nomornya yang sudah dicentumkan dihitungnya kibetan adapun sahabat ini memesan dengan cara transfer sahabat harus tahu dulu nama rekening kibetan yang pertama atas nama zakai kaliman dan satu lagi atas nama ibu jadi dekutsia adapun siapa juga mau padahal produknya kibetan untuk penyakit untuk penyembuhan segalanya untuk jaga diri untuk jaga tempat usaha silahkan sahabat buka shopee ketika pencarian shopee tulis aja kibetan al-hikmah dari kulit kijang seputangan asma garam asma daun bidara daun killer bunka kapsul herba jamul sakti air kormasunan burang dan madu rupiah Insyaallah produk kibetan sudah didoakan produk kibetan sudah di rutin mengobati medis dan non-medis yang penting kita yakin kepada Allah pasrahkan diri kita kepada Allah dan ada pun sahabat semua ingin bertemu dengan timur ingin berobat langsung secara langsung akan sahabat yang penting tahu tempatnya yang penting tahu patokannya yang pertama sahabat bila sahabat punya kendaraan pribadi mobil ataupun motor silakan sahabat simpan nomornya kibetan dan nanti sahabat hubungi admin kibetan nanti akan diarahkan dan admin kibetan akan menyerlokan lokasinya kepada sahabat semua ada pun sahabat juga mau naik bis silakan dari mana saja tempatnya dan mana saja lokasinya yang penting sahabat naik bis yang jurusan bela raja sesudah surusan bela raja sahabat naik angkot yang jurusan adhiasa sesudah adhiasa sahabat naik ojek ke nanti tanyakan saja tempat kibetan dimana karena insya Allah sudah tahu semua jadi banyak sekali yang sudah tahu dan disini juga kalau sahabat ingin naik kereta api silakan sama saja yang penting jurusannya ke stasiun maja mau dari Tanah Abang mau dari Bekasi mau dari Depok mau dari mana lagi dari Jakarta transi di Tanah Abang nanti naik lagi ke maja turun di maja naik ojek lagi sesudah naik ojek minta saya antar saja ke tempat kibetan ya Insya Allah sampai dan tujuan jadi itu kepada sahabat dimana pun berada buat ini kelajaran kita semua ambil sesuai aja buah-senduruhnya nanti kita akan lewatkan lagi masih banyak ketemu yang ketemu santet ini Insya Allah Alhamdulillah dengan mahluk dan berlaku macam ini dengan izin Allah juga sudah bisa diterapkan bisa dimetralkan baik nanti kita lewatkan lagi nanti kita lewatkan lagi nanti madu rukia cap mercon adalah madu asli yang sudah dirukia di asma di suhu di kepo oleh guru besar ke mercon berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non-medis jika anda minum madu mercon bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh anda baik santet sihir gendam guna-guna semua akan luntur dari tubuh anda untuk info pemulsanan di nomor WhatsApp 08 12 14 68 40 98 Terima kasih